Hai mikro-drone anak PT nah ini protokal apa habis ini ya habis setting bukan setting sih tuning ke Mockingbird jadi PID Mockingbird pelotakal masukin ke sini jadi diterapin di apa ini namanya GULRC T36S jadi kalian yang sudah beli ini bisa nonton videonya pelotakal yang unboxing itu pelotakal juga ada tutorial setting dengan bindingnya ya jadi ini yang bikin pelotakal punya itu flash kayak kalau kalian pakai FSK ya bener sama aja sih dan ini betapa sudah terbangin beberapa kali dan ini berapa mau kasih lihat ke temen-temen gimana sih performa dari tuningan PID Mockingbird Oke berapa pakai remitnya jumper T8sg yang jadul versi 1 ini multi-protokol ya bilang apakah di master pakenya jumper T8sg versi 1 dan kalian yang pilih flash kaya ya pakai FS6 atau FSK sebenarnya sama aja sih dan kalau kalian kerasa kurang powerful kalian bisa pakai kurva lima poinnya kurva lima poin di flash kaya atau di FSK Oke ini berapa udah charge full baterainya nanti berapa mau coba pakai baterai LIA V ya ini semua masih standar jadi petakal optimalkan dulu untuk performa standarnya ini Oke darming dan petakal pasang Google dulu Oke untuk FPV nya menurut petakal sih sudah bagus ya balik lagi ke antena Google kalian karena ini petakal kita coba sudah coba berapa kali untuk jangkauan VTX jangkauan FPV dan jangkauan signal bagus banget Oke peletakal udah siap mabur ini petakal masuk di air mode aja Oke di VR mulai record dan yuk mabur ini dinamu standar loh jadi powernya sudah dapat banget buat buat indoor atau outdoor pun masih 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 mumpuni apalagi dengan baterai bawaan ya dan ini petakal coba ke belakang masuk gate wussh wuhh lumayan jauh lumayan jauh kan sampai belakang loh dan dilihat FPV nya cakep banget Oke ini settingan mockingbird ya petakal masukin ke anak ayam jadi kalian bisa coba juga habis ini kita kasih screenshotnya wussh 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 hampir nah bro oke belusuan jadi kalian yang baru belajar pakai gularsy ya t36s ini mikrodron anak ayam kalian bisa coba mockingbird kalau apa dari pabriknya kurang enak karena filmbarnya dia akan yang paling baru 4.0.6 ya dan baterai bawaan ini cukup lama bisa 3 menit, karena dia dinamanya 6-15 oke, untuk PID mockingbird, lumayan enak bukan lumayan sih, udah oke ya oke, tentu aku coba ngebut wuuuh wuss ya, jadi responsifnya dapet banget sensitif lah, bahkan gak sensitif banget sih lebih keresponsif ya wow, nah itu gak tau kenapa itu ya, tiba-tiba ngeleang gitu tapi penatakal udah pake berapa kali, ini enak banget sih jadi dinamu masih original bawaan baterai pun juga masih besar oke, penatakal busuan lagi sini wuss, jos, gandos oke, ini terbang di airmode ya, sayangnya sih Golar C.36s ini gak ada OSD jadi kita gak bisa tau ya baterainya tinggal berapa nanti semuanya kembali ke feeling pilotnya ya jadi kalau ngerasa powernya udah agak turun berarti eh kok dinamu baterainya udah mulai low voltage oke, ini ada angin masih shaking-shaking dikit cuman kalau gak ada angin ini sudah PID-nya sudah oke banget nah, ini powernya pilot akal eh, throttle-nya ya ada di atas 50% aduh, aduh wuh, wuh, wuh gak jadi oke, untuk jangkauan apa ya dengan receiver internal ini sudah pilot akal sudah ngerasa oke oke coba terbang ke tinggi oh, cakep kan cuman kalau mikrodrone jangan terbang terlalu tinggi lah segini aja udah cukup ya turun-turun serem anginnya besar soalnya ini dinamu 615 ya buat outdoor masih sanggup ya cuman kalau sudah sudah kena angin kenceng wah lama bisa wassalam ntar oke nah, ini udah lumayan oke, kita coba diving ya divingnya di atas ini wih, jos kan gile ini mikrodrone yang sudah support betaflight tapi gak ada OSD yang menurut retakal sih oke banget ya buat kita pemula ya, apalagi yang sudah mau belajar betaflight karena di dunia hobi itu kita gak luput dari yang namanya software betaflight ya dia bawahnya clean flight cuman kita flash dulu ke betaflight setelah itu kita bisa setting PID di speedy-b ya dia smartphone ini powernya udah agak lumayan turun eh oke, peletakal mati di fearnya no, nyangkut duh, hidungnya katal ya, si anak PT ini peletakal recommended banget karena peletakal yang racun ya yang nebarain racun si anak PT ini bayangin ini dinamu masih standar baterai pun juga ini baterai lumayan sih C-nya dia 45C nanti kita coba ganti konektor pakai GST PH yang 2 mili pakai baterainya Li AV oh ya, untuk posisi kabel VTX gini ya di atas jadi ini pengaruh banget kalau kita turunin flat gini jelek jadi speknya dikeluarin karena ada lubang sih di belakang kanopi ini oke, segitu dulu untuk review dari GULRC T36S dengan PID Mockingbird kalau kalian mau coba monggo habis ini peletakal kasih screenshot dari PID Mockingbird oh ya, thank you buat Om Josiah yang kasih infonya ke peletakal untuk PID Mockingbird ini sambil kalau sudah coba hasilnya TOP BGT oke, thank you sampai ketemu di video berikutnya yang pasti di channel peletakal buat yang suka video peletakal jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe thank you, saya fly and ciao selamat menikmati